Halo teman-teman selamat malam berjumpa kembali di channel Ian Iwan nah kali ini kita akan bahas tentang garapan diviner baru yang tentunya ini adalah baru di HP saya dan ya dan kali ini kita membahas tentang navigate atau bisa dibilang airdrop navigation untuk airdrop extension teman-teman ya Nah di sini kita gaskan aja dulu karena di sini baru nah teman-teman ya miliki kendalikan dan raih keuntungan dari data Anda saat merebut kembali apa yang menjadi milik Anda masa depan AI dan define Oke disini man untuk disematkan nah disini matikan disini teman-teman ya dari AI dan define Oke nanti kita akan coba bahas bagaimana cara mentaftar nyarman nah disini seperti ini tampilannya kita coba cek aja dulu teman-teman ya Nah seperti ini Oke kita coba cari adakah hal-hal yang menarik mania Nah itu aja reman ya tidak ada yang lain lagi intinya seperti ini Oke jadi seperti net ID Oke kalau bisa dibilang sini bagus sih menurut saya reman ya kita gaskan aja garap-garap aja dulu cuan dan tidak nanti kita urusan belakangan man ya karena kita akan kurang tahu juga pastinya suatu aplikasi kadang-kadang bisa mencoba cuan karena juga bisa scam Nah untuk kali ini kita gaskan aja dulu dari define navigate Oke kita selesai bagaimana cara untuk tutorial daftarnya untuk dari garapan define atau idot extension terbaru ini disini saya sudah share juga di dalam channel telegram nanti kalian bisa cek juga channel ini dan disini saya sudah eh apanya udah melakukan postingan yang mana disini kalau kalian ingin daftar kalian bisa copy ini dan pastikan kalian sudah menginstal untuk browser yang sport extension kalau kalian menggunakan Android misalnya kibroser maupun dari miss browser Nah nanti di deskripsi saya juga lapirkan untuk linknya atau kalian bisa langsung saja download dari Playstore Oke setelah kalian install web browser tersebut kalian copy ini Oke copy ini ada dua metode ya ada dua metode yang mana disini kalian bisa nanti ini beda ya ini kode undangannya beda dengan yang ini Nah itu kenapa beda Bang Nah kalau ini adalah register untuk di dashboard dan extension itu sama untuk kode undangannya kalau yang ini adalah untuk mengejarkan emailnya A untuk mengejarkan misi untuk email dan menautkan dari tiga misi tiga misi itu seperti apa nanti saya akan tunjukkan di dalam teman-teman ya yang pasti untuk keduanya ini beda kode undangan Oke Oke nanti saya coba tunjukkan seperti apa Oke kita lanjut aja dulu untuk kalian copy ini dulu dan kalian tempelkan di dalam kibroser Oke dan seperti ini tampilannya Oke seandainya kalian sudah meng-copy di dalam kibroser dan menempelkan di dalam kibroser kalian bisa langsung ini saya kan misalnya kalian ambil nih dari YouTube misalnya nah kalian copy nah ini cara yang kedua juga selain kalian copy dari channel telegram kalian bisa copy dari YouTube ini teman-teman ya Nah nanti kalian bisa klik itu dan langsung saja klik pada bagian ini klik aja lama itu nanti akan tautan disalin Oke setelah itu kalian time atau kalian tempelkan kalian aja di dalam kibroser nanti kalian tempelkan dan setelah kalian tempelkan kalian enter dan nanti akan menemukan seperti ini kalian diminta untuk akan sign up terlebih dahulu Oke dan disini kalian masukkan email pastikan imbalan itu tak aktif aktif teman-teman dan masukkan password Oke password yang mudah kalian ingat password apapun itu ruangnya dan untuk refer akun nah ini untuk di dashboard maupun di extension ini sama ya Oke seperti ini ini akan juga menjadi ID kalian nantinya Oke kalau saya disini kalian bisa masukkan ini 103-15-64 atau nanti akan terisi secara otomatis dan setelah itu jangan lupa untuk kalian create akun Oke setelah create akun ini tidak boleh langsung login ya kenapa tidak boleh langsung login karena kalian harus mengecek email kalian setelah sign up nanti akan ada di kotak masuk ataupun di folder spam dan kalian akan dikirim lewat nvg8 akun verification dan kalian tinggal klik pada bagian disk verification link kalian klik itu dan email verifikasi Oke setelah email verified baru kalian login dan kalian login ke sini masukkan dari email kalian dan masukkan dari password kalian dan setelah itu klik sign login atau login oke oke dan jika sudah login nanti teman-teman jangan lupa untuk mengakses di bagian ini di bagian titik tiga kanan itu ada yang namanya situs desktop kalian aktifkan kan ini supportnya di desktop namanya supportnya di desktop dan kalian jangan lupa untuk menyetting pada bagian akses dan kalian setting ini ini ke 50% aksesibilitas makanya bagian setting oke bagian setting itu harus ada aksesibilitas di pojok kanan Oke setelah itu kalian langsung lihat pada bagian dashboard setelah sign in itu di bagian sini Oke ini ada dua ada banyak metode ada banyak pilihan ya dan kalian pilih yang ini Oke setelah itu kalian nanti bisa cek pada bagian sini jangan lupa untuk kalian download untuk data extension atau download dari data quest extension ini adalah extensionnya dari data quest atau extensionnya dari navigator Oke yang tadi kan kita baru daftar di dashboard tangannya dan sekarang kita untuk menginstal yang namanya extension jadi kalian klik pada bagian sini setelah kalian login dan kalian langsung nanti add to Chrome Oke Oke setelah kalian add to Chrome seperti biasa nanti teman-teman tinggal klik Oke Oke setelah klik Oke nanti kalian tinggal ketik tiga nah nah misalnya kalian kebingungan kadang-kadang kan eh apa teman-teman ya untuk tidak diarahkan ke menu extension kalian ketik aja di webmaster kalian store.google.com nanti kalian bisa set pada bagian sininya nah itu cara kedua jika kalian diarahkan ke tampilan berbeda tidak ke extension nanti kalian bisa ketik di store.google.com di webmaster kalian kalian set aja di sini navigator ya oke oke dan jika sudah atau klik navigate ya navigate navigate seperti ini oke setelah kalian start kalian klik perbagian navigate reward oke kita ulang nah misalnya kalian sudah seperti ini remove kalian klik di sini oke setelah klik sana klik di sini navigate reward setelah navigate reward baru kalian login kembali di extension kalian oke ini intinya di sini ini berbeda ya dashboard berbeda extension berbeda tapi nah extension itu dibutuhkan untuk menjalankan dari mining ini gimana ya klik login dan setelah itu kalian masukkan referral code nah referral code di sini yang saya informasikan tadi seperti di channel telegram itu yang pertama nah kalian masukkan referral code di sini ini ini pada bagian sini pada bagian sana oke dan di sini kalian masukkan ini 103-564 jika kalian berkenan kalian masukkan sini dan klik ship oke dan klik ship setelah klik ship kalian sekarang menghubungkan wallet itu bagian sini pertama tadi di sini kedua di sini ketiga di sini oke oke setelah itu kalian masukkan ethereum wallet address kalian bisa ambil dari pertama sekalian dari budget wallet kalian bebas oke kalian masukkan di sini oke misalnya sudah kalian masukkan untuk ethereum wallet address kalian klik ship oke setelah klik ship itu nanti kalian bisa langsung eee apa namanya kalau sudah aktif nanti akan terkoneksi seperti ini namanya connected nah caranya gimana bang untuk mengkoneksikan kalian kembali ke sini oke dan kalian klik pada bagian ini kalian klik pada bagian view balance saya ulang man kalian pertama klik pada bagian ini kembali kalau sudah send in kalian klik pada bagian view balance ini view balance pada bagian atas man oke setelah view balance di sini nanti akan ada join now oke nah join now inilah yang nanti membentukkan dari kode undangan yang yang kedua klik join now inilah merupakan salah satu misinya yaitu nanti akan muncul seperti ini jadi kalian disini connect your email nah jadi kalian masukkan dulu email kalian sini disini ada tiga tiga misinya yaitu konekkan email konekkan ek dan masukkan kode referral nah kode referral yang dipakai adalah kode referral yang kedua yang ini teman bagi kode referral yang kedua yaitu yang ini ini teman ya nah yang ini kalau yang di dashboard dan extension adalah yang ini oke 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 disini kalian masukkan email kalian di sebelah sini dan selanjutnya klik connect oke setelah kalian klik connect disini akan ada informasi seperti ini cek your email intinya email ini dikirimkan ke inbox kalau nggak itu ke spam folder dan setelah kalian cek email kalian muncullah seperti ini send in jangan kalian send in dari sini jika kalian send in dari email kadangkala untuk HP itu bisa error errornya seperti ini eh seperti ini memang ya akses denit nanti caranya biar nggak akses denit untuk email tersebut kalian caranya klik lama yang pada bagian sini send in klik lama nah setelah klik lama kalian akan melihat tampilan seperti ini klik salin URL oke setelah klik salin URL nanti kalian tinggal tempelkan di kubi browser kalian nah ini untuk emailnya kalian tempelkan kubi browser kalian buat temp baru kalian tempelkan setelah kalian tempelkan klik enter nanti secara otomatis email akan terkoneksi intinya jangan langsung kalian klik di email untuk send in kalian intinya mengambil dari link tersebut dan kalian tempelkan di kubi browser dan nanti email kalian akan sukses terkoneksi seperti ini oke oke lanjut disini untuk yang ini juga kalau sudah yang pertama sukses otomatis untuk connection iknya itu akan sukses klik klik pada bagian connect ik klik autors aplikasi setelah klik autors aplikasi disini akan terkoneksi nah kalau kalian melakukan dari dua ke satu itu tidak akan bisa dan selanjutnya kalian masukkan untuk referal code disini referal code yaitu yang ini ini adalah yang kedua di channel telegram kalian masukkan ini 3DDC F210 oke jika kalian masukkan yang pertama itu tidak akan berhasil oke kalian masukkan ini dan setelah itu kalian masukkan sebelah sini dan setelah itu klik apply code dan muncullah hijau seperti ini awalnya kan orin selanjutnya menjadi hijau oke oke setelah itu kalian tinggal klik start collecting reward setelah start collecting reward seperti inilah tampilannya kalian mendapatkan 101 oke mantap kan oke setelah itu teman-teman langkah yang berikutnya apa teman langkah berikutnya kalian klik jump start your mission kalian klik itu dan nanti akan diarahkan seperti ini nanti kalian akan mendapatkan link referal kalian untuk yang di tiga misi ini oke dan yang ini adalah dari referal yang mana kalian tadi untuk daftar dan link referal kalian ada ada di sini oke setelah itu teman-teman tinggal koneksikan aja untuk discordnya untuk menambah informasinya dan masukkan wallet nah sekarang masukkan add wallet oke setelah add wallet kalian masukkan klik dan nanti akan muncul tampilan seperti ini kalian tinggal klik aja pada login evm setelah itu kalian cari yang browser wallet ini biasanya lebih cepat daripada yang di bawahnya nah browser wallet kalau kalian bisa menggunakan nanti kalau ada kalian menggunakan widget wallet boleh juga remen ya intinya kalian menggunakan ethereum oke saya menggunakan browser wallet dan nanti kalian tinggal masuk aja browser wallet kalian terutamanya di metamask klik sign in dan disini kalian tinggal klik pada bagian hubungkan dan setelah itu klik pada bagian konfirmasikan oke pada bagian bawah dan setelah itu kalau sudah ada tanda navigator terhubung seperti ini berarti sudah oke terkoneksi oke jika sudah oke disini nanti akan muncul untuk wallet kalian di primary wallet dan juga muncul di mana-mana nah muncul disini oke oke itu lumayan ya dan untuk discord sudah terkoneksi juga yang untuk x juga sudah terkoneksi juga oke dan disini kalian bisa mengerjakan yang lainnya intinya disini kalian bisa kerjakan 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 dan jikapun tidak kalian kerjakan kalian bisa mengundang teman ya caranya kalian tinggal bagikan untuk ini dan kalian tinggal bagikan saja untuk yang dashboard extensionnya oke teman itu saja dulu untuk video tutorial dari garapan terbaru navigator extension semoga video ini menfaat dan jika kalian ingin gaskan silahkan gaskan udah sekarang cuan dan tidak urusan belakangan yang penting garap dulu teman ya sampai jumpa dan bye 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 selamat menikmati